Bungi Sida Untuk pengalaman pertama ini ya Saya menggunakan Bungi Sida Nativo Yang Bertujuan untuk Ya semangat Bagir untuk Sobat Tani Pada Kesempatan kali ini Saya akan melakukan Penyemprotan Pada Tanaman padi Inpari 32 Yang Saat ini telah keluar malai Agar malai bisa keluar dengan serempak Pembungaan bisa Berjalan dengan lancar Dan tujuan dari Penyemprotan kali ini Yaitu Untuk proses Percepatan Keluarnya malai Agar keluar dengan serempak Terus Pembungaan Agar tidak mudah rontok Yaitu fokus pada Pembungaan Dan Pembungaan Padi Inpari 32 Agar bisa keluar Atau menghasilkan panen yang maksimal Dan bobot juga maksimal Oke Sobat Tani Kita lanjut Ke Perasikan amunisi Padi Inpari 32 Agar keluar malai bisa serempak Ya semangat pagi untuk Rekan Tani Untuk Penyemprotan pada Padi Inpari 32 Yang Berkunci untuk perawatan malai padi Agar keluar dengan sempurna Dan menghasilkan Apa itu Bisa keluar dengan serempak Dan perawatan untuk Pembungaan serta pembuahan Agar menghasilkan panen yang maksimal Disini untuk Amunisi pertama Saya kasih Nativo ya Nativo yang kecil Yang berukuran Berapa mili ini 12,5 gram Saya kasih satu Sebagai Fungisida Dari Bayer Dan sekali lagi Saya akan Sinsa bukan Ada masuk Untuk promosi Atau untuk apa Dilanjutkan lagi Dengan pemberian Nutrisi Pupu MKP Disini saya kasih 4 sendok Untuk MKP Saya kasih 4 sendok Sebagai Nutrisi Pembungaan Dan Pembuhan Agar bisa Berjalan dengan sempurna Ditambah lagi Saya kasih Pupuk Mikro Saya kasih Setengah sendok Atau Satu sendok Teh Yaitu Neokristalon Boron Dan untuk Mempercepat Dari Proses Pembungaan Serta Pembungaan Saya kasih Biges Ya Saya Kasih 15 Tetes Untuk Biges Dan inilah Rasukan Amunsi Di Saat Padi Inpari 32 Muncul Malai Oke Untuk Sobat Tani Kita lanjut Ke penyemprotan Padi Inpari 32 Saat Menjelang Muncul Malai Menjelang 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 Ya Untuk Para Sobat Tani Pada Penyemprotan Kali ini Untuk Padi Inpari 32 Telah keluar Malai Dan penyemprotan Kali ini Saya Saya Menggunakan Fungisida Untuk Pengalaman Pertama Ini ya Saya Menggunakan Fungisida Nativo Yang Bertujuan Untuk Antisipasi Atau pengendalian Penyakit Jamur Dan untuk Yang kedua Saya Menggunakan Pupuk MKP Yaitu Monokalium Puspat Untuk Penggunaan Pupuk Monokalium Puspat Atau MKP Tentunya Sobat Tani Sudah tahu Semua Untuk Kegunaannya Yaitu Untuk Membantu Proses Pembungaan Agar Pembungaan Bisa Cepat Terus Agar Sari-sari Dari bunga Tidak mudah Rontok Dan untuk Membentuk Bulur-bulur Padi Ini Besar Biasanya Kalau saya Kasih MKP Dilanjut Lagi Untuk Saya Kasih Neo Kristalon Boron Yaitu Sebagai Pupuk Mikro Yang Bertujuan Untuk Mempercepat Proses Penyerapan Nutrisi Agar Bisa Berjalan Dengan Cepat Untuk Untuk Yang terakhir Saya Tambahkan BA3 Yaitu Biges Disini Fungsinya Juga Sama Untuk Mempercepat Keluarnya Malai Agar Malai Bisa Keluar Dengan Serempak Itulah Sobat Tani Mengenai Amunisi Amunisi Yang saya Pakai Dalam Rangka Atau Bertujuan Untuk Menyerampakkan Keluarnya Malai Terus Yang kedua Untuk Menjaga Agar Bunga-bunga Atau Malai Padi Bunga-bunganya Tidak Rontok Yang ketiga Yaitu Proses Pembungaan Serta Pembuhan Agar Bisa Berjalan Dengan Sempurna Atau Serempak Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Rekan-rekan Tani Atau Sobat Tani Semua Tujuan Penyelutan Padi Inpari 32 Agar Bisa Menghasilkan Hasil Panen Dengan Tonasel Yang Maksimal Amin Amin Yarobalamin Salam Tani Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa 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 Terima kasih.